Halo Sobat Isis Talk, ketemu saya lagi. Ini kita mau bahas perusahaan yang YPO. Kodenya AKSL, Akselerasi Usaha Indonesia. Ini perusahaan Fintech, Financial Technology. Perusahaan pembiayaan untuk perusahaan startup. Kalau nggak salah di sini, nanti kita lihat detail perusahaannya ya. Ini IPO price-nya 100 perak ya, sampai 120. Ada prospektusnya. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas gimana cara menghitung nilai wajar sahamnya. Ini saham 100 ini worth it nggak untuk dibeli. Murah, mahal, atau wajar? Oke, kita lihat dulu detail perusahaannya. Ini kan Financial Holding. Industri adalah bukan teknologi, tapi memang dia financial karena pembiayaan ya. Venture capital lah ini. Subsektarnya Financial Holding, terus penyedia LPP-BBTI atau P2P lending melalui identitas perusahaan anak dan holding. Dia melakukan pembiayaan kegiatan atau perusahaan-perusahaan kecil dan menengah UKM ya. Itu sejak tahun 2017. Nah, oke. Anda bisa baca ini. Tingkat pertumbuhan average growth rate-nya itu 96%. Ya, dari kecil ke besar oke lah. Net non-performing loan-nya kecil ya, 0,41%. Nah, sekarang ini pertanyaannya ini perusahaan ini sudah profit apa nggak? Nanti kita lihat di laporan keuangan ya. Oke. Kita lihat dulu prospektusnya ya. Nah, prospektusnya ini yang harus kita lihat di sini adalah berapa jumlah saham yang beredar. Oke. Ini ada, ini kelihatan jumlah saham yang beredar. Oke. Sebelum dijual ke publik, sahamnya itu 7,3 miliar nih ya. Jumlah saham ya. Di sini modal ditempatkan dan disetor. Outstanding share. Setelah dijual, jadi total outstanding share-nya menjadi 10,3 miliar. Yang dilepas ke publik adalah 2,9 miliar. Atau 29%. Sedangkan, oke, nggak benar. Jadi 29%, hampir 30% yang dilempar ke market. Oke. Sekarang kita lihat laporan keuangan yang diaudit. Audit reportnya seperti apa. Nah, ini kita lihat ya. Audit reportnya. Pricewaterhouse ya, yang ini. Nah, oke. Kita akan menghitung di 2 periode, yaitu periode 2021. Ini closing year-nya ini udah tahunannya, udah 12 bulan. Jadi, yang kita fokus, kita lihat dulu balance sheet-nya. Itu fokusnya di aktifal lancar. Jadi, yang kita pakai metodenya Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett. yang menggunakan, dari kita menggunakan formula dari bukunya Intelligent Investor dan Security Analysis. Itu yang di-follow Warren Buffett dan Lokeng Hong. Oke. Dari sini kita lihat dalam ribuan rupiah, aktifal lancarnya itu 103,8 miliar tahun 2002. 22, 2021-nya 80,3 miliar. Nah, ini kita harus cari net-nya. Net value-nya berapa? Net value-nya kita harus mengurangi akun-akun yang hanya catatan akutansi, tetapi tidak berdampak pada cash flow, yaitu pajak dibayar di muka, dan uang muka, dan beban dibayar di muka. Itu harus kita keluarkan. Oke. Lantas kita bandingkan dengan hutang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau kita lihat di sini, secara balance sheet dibandingkan dengan hutang jangka pendek itu kan 103 dan 80 ya. 103 dan 80 berarti balance sheet-nya kuat ya. Memang ya, ini kan perusahaan permodalan. Kalau balance sheet-nya gak kuat, gimana dia bisa dia bisa memberikan funding ya. Oke. Terus kita masuk ke profit and loss. Nah, di sini lah profit and loss-nya itu kita fokus kepada rugi. Rugi tahun yang berjalan, seperti yang ini nih. Ini kita gak lihat, sama aja jumlahnya bersama ya. Nah, ini rugi 2 atau 3 tahun berturut-turut. Kita lihat 2 tahun terakhir, tahun 2022 rugi 20, 2,4 miliar. Dan tahun sebelumnya rugi 30,3 miliar. Tahun sebelumnya lagi, tahun 2020 ruginya 54,7 miliar. Jadi, memang di sini Anda melihat perusahaan ini berdiri tahun 2017 ya kalau gak salah. Itu pasti rugi terus sampai sekarang. Karena 3 tahun terakhir rugi. Berarti emang beda dengan persyaratan perusahaan yang IPO dikatakan di 10 tahun yang lalu ya. Atau 5, 10 tahun yang lalu bahwa perusahaan yang mau go public itu harus ininya profit and loss-nya harus mencatatkan laba 3 tahun berturut-turut. Sekarang rugi 3 tahun berturut-turut gak masalah. Artinya apa? Di sini perusahaan rugi yang Anda beli dan perusahaan baru ya kalau ditawarkan 100 perak tadi, apakah 100 perak itu worth it kita beli? Oke. Jelas dia gak akan bayar dividen. Nah, kemudian di sini kita lihat capital expenditure. Itu capital expenditure itu naik dari 2020 494 juta naik 505 juta terus menjadi 2,16 miliar. Nah, oke. Sekarang kita terus ke bawah. Kita lihat detilnya. Karena gak cukup kalau kita gak lihat detil. Kita belum dapat depresiasi, kita belum dapat penyelesaian, penyusutan, dan sebagainya. Oke, kita lihat di sini. Kas dan selatas, piutang. Sebetulnya piutang ini ada yang lebih dari 3 bulan. Cuma di sini dia sudah menyisikan. Jadi, ada catatan khusus di sini. Mereka yakin bahwa utangnya itu atau piutang itu akan tertagih. jadi kita gak usah kurangin daripada net current asset-nya. Oke, sekarang kita cari depresiasi. Oke, tadi di sini udah jelas capex-nya 2,6 untuk 2022. Akumulasi penyusutannya, lihatnya di penambahannya ya di sini. Ini ada 1,8 miliar. Untuk tahun 2021, itu capex-nya masih kecil, yang naiknya luar biasa, naik 5 kali lipat ya. Masih 500 juta, penyusutannya 1,6 miliar. Oke, sekarang kita lihat detail IPNL-nya. Kita harus tahu detail IPNL-nya seperti apa. Nah, ini ada pemegang saham. Oke, Anda bisa lihat direkturnya siapa. Kita lihat juga, bisa lihat komisarisnya siapa di sini. Oh, kalau komisaris gak di sini. Kita lihat nanti di atas. Oke, kita terus cari. Nah, ini depresiasi belum kita masukkan di dalam perhitungan true value-nya. Amortisasi juga kita harus lihat. Nah, kita tadi belum lihat pemegang sahamnya atau pengurusnya. Direksinya, kita bisa lihat di sini. di sini. Nah, di sini ada. Direktur utama, komisaris utama, struktur grupnya. ini kalau Anda lihat di apa ya, khusus ke website, Anda masuk ke website, saya gak tampilkan di sini. Di sini, pembinanya adalah, gak tertulis ya di dalam akte, adalah Pandu Sahrir, yaitu CEO-nya perusahaannya Pak Luhut Binsar Pandu Jaitan, yaitu Toba, Toba Barat, dan venture kapitalis yang orang Korea, yang suaminya mau di Aoyunda ya. Ada di situ, Anda bisa lihat lah di situ. Oke, sekarang kita lihat perhitungannya. Oke. Nah, ini kita masukkan ke dalam, ke dalam data. Penjualan, belanja modal, petang jangka pendek, jangka panjang, laba bersih setelah pajak, akumulasi penyusutan, dividen gak ada, pendapatan kotor, dia rugi terus nih. Rugi, pendapatan dan biaya lain-lain, juga tahun 2002 sama. Nah, kita dalam menghitung, nah, seperti ini, perhitungannya seperti ini, untuk kita besarkan aja ya. Nah, ini adalah satu model, modelnya formulasi Minyamin Graham untuk menghitung nilai wajarnya. Nah, ini intrinsic value, sorry, ini intrinsic seperti value, air band-nya semua Min 17. Minus. Karena ruginya besar. Nah, di sini, ada komponen growth, kita kasih growth-nya 2%. Anda bisa juga tambahkan, 5%, 2%. Nah, government bond, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini government bond. Ini adalah surat utang negara yang digunakan sebagai benchmark-nya investor global untuk melihat tingkat risiko, risk and reward-nya untuk berinvestasi di suatu negara. Untuk surat utang negara 10 tahun, itu return yang di-expect dia adalah 6,3. Nah, komponen 3. Dan kita masuk parameter itu masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Oke. Kalau kita hitung yang 2022, itu minus ya. Minus. Kalau kita hitung 2021, minus juga. Nah, gitu. Oke. Jadi, perhitungan di sini memang kurang bagus ya. Perusahaan ini kok minus ya. Karena dia ininya kurang bagus. Performance keuangnya memang tidak bagus. Jadi, makanya hasilnya seperti ini. Hasilnya dia minus. Karena kalau kita lihat daripada kerugiannya, kerugiannya memang sangat besar itu. Anda lihat tuh, 2 tahun berturut-turut, 3 tahun malah 30 miliar ruginya. Nah, rugi 30 miliar itu, dia punya current asset yang 79, nggak kuat ngangkat ini. Karena dia punya utang lagi di sini. Utangnya kan sekitar 21 miliar ya. Dan ini kalau di di apa, di ekstrapolasi ini dia valuasinya rugi atau minus. Jadi, perusahaan startup ini untuk pembiayaan atau venture capital ini belum menarik untuk di koleksi. Oke, kita jumpa lagi dalam kesempatan. selamat menikmati.